Halo co-friends, jika melihat soal seperti ini, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu. Jika terdapat dua garis lurus yang sejajar, yang saling sejajar, kemudian dipotong oleh suatu garis, nah seperti ini, kita misalkan sudut yang di sini adalah sudut X dan di sini adalah sudut Y. Atau bisa kita misalkan ini A atau ini B ya, ini sudut A, ini sudut B, sama saja. Nah, maka sudut A itu besarnya akan sama dengan sudut B, alasannya karena hubungan kedua sudut tersebut adalah sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Nah, kita lihat di soal, di sini kan terdapat dua garis lurus ya, kita perhatikan yang ini, garis lurus yang ini dengan garis lurus yang ini. Kedua garis tersebut saling sejajar, kemudian dia dipotong oleh satu garis yang ini. Nah, kemudian kita lihat, ini kan sama ya, sudut A dengan sudut B, berarti sudut 50, ini maksudnya derajat ya, rambang di sini maksudnya adalah derajat, jadi kita ganti jadi derajat. Nah, sudut 56 derajat ditambah dengan X yang ini, 56 derajat ditambah dengan X derajat, itu sama dengan sudut yang di sini, yang 110 derajat. Alasannya apa? Karena kedua sudut tersebut saling dalam berseberangan ya, sudut kedua sudut tersebut merupakan hubungannya adalah sudut dalam berseberangan. Berarti di sini 56 derajat, 56 derajat yang kita pindahkan jadi X derajat sama dengan 110 dikurangi dengan 56. Maka hasilnya adalah 54 derajat, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, 54 derajat. Oke, sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.